Intro Intro Angga Wijaya tak punya harta yang harus dibagi dengan Dewi Persik sebab semuanya sudah ada sebelum dia hadir Digugat cerai Dewi Persik heran suami ajukan pembagian harta Jika benar begitu bagaimana bisa mau membagi harta yang sudah ada sejak sebelum pernikahan terjadi melakukan hal itu hanya akan sia-sia saja membuang-buang waktu tak akan mendapatkan apa-apa lalu seperti apa cara Angga Wijaya menyampaikan semua itu simak pembahasan berikut sampai selesai namun sebelum kita lanjut membahas mohon luankan jari Anda untuk menekan tombol like share dan subscribe-nya tak lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini jika sudah mari kita lanjut Dewi Persik menanggapi kabar suaminya Angga Wijaya yang memasukkan pembagian harta dalam gugatan cerainya artis yang akrab di Sapa DP tersebut belum berbicara lagi dengan pengacaranya Sandi Arifin berita luaran itu namanya lagi rame tentang masalah rumah tangga aku pasti banyak digoreng orang lain yang pastinya gak ada kayak gitu itu isu tapi belum tahu juga karena aku belum tanya sama abang Sandi kata Dewi Persik DP mengaku bingung jika Angga menuntut harta gonogini dalam perceraian mereka pasalnya seluruh harta seperti mobil rumah hingga bisnis sudah dimiliki DP sebelum jauh menikah dengan Angga Wijaya pada tahun 2017 aku gak tahu apa yang dituntut karena ketika aku menikah sama beliau aku sudah punya rumah sudah punya mobil sudah punya usaha aku sudah 5 tahun menikah tapi aku bukan kayak Mbak Inul sama Mbak Soima mereka kan dari nol berdua dengan suami kata Dewi Persik aku gak pernah dapat apa-apa dari Angga tegasnya seandainya benar Angga menuntut harta DP siap menerimanya namun Angga harus bisa membuktikan jika harta yang dituntutnya memang harta bersama ketika mereka menikah jangankan harta gunung gini dari dulu apa yang dia mau saya kasih aku kasihkan ucapnya Angga menggugat cerai DP pekan kemarin sebelum menikah Angga dulu dikenal sebagai mantan manajer DP pemilik goyang gergaji itu seperti menyesal tidak sempat membuat perjanjian peranika dulu perjanjian peranika gak ada ini kesalahannya tapi kan kita menikah itu buat akhirat cuma aku pernah ngomong sama mas Angga intinya beliau pernah bilang bahwa tidak akan ambil harta dari aku tutup DP sekian dari video ini terima kasih sudah menonton dikenal 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 selamat menikmati